Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review suatu mod terbaru ini adalah mod Acer to Panorama special sun dengan bermesinkan Golden Dragon untuk modnya ini dari rule hidden ya untuk mod serta liverynya bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke untuk status modnya ini free jadi kalian bisa mendownloadnya langsung dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk menampakan busnya seperti ini ya ini real bukan hanya skinnya saja ya tetapi ini busnya sudah S-series panorama ya terlihat disini untuk pilarnya sudah menggunakan S-series dan juga sudah menggunakan single glass yang terbaru tentunya ya dan disini ini punuknya sudah agak kecil ya seperti di aslinya dan tentunya disini sudah menggunakan logo dari Golden Dragon dan langsung saja kita review untuk modnya ini pertama kita cek untuk lampu dekat untuk lampu dekat disini menyala ya untuk lampunya lampu jauhnya juga dan terlihat manis disini untuk ornamennya itu lalu sen kanan dan sen kiri terlihat menyalakan ya dan juga untuk strobonya ini mengikuti yesennya untuk lampu hazatnya juga menyala dengan normal lalu untuk wipernya disini sudah bergerak dengan lancar ya dan ini untuk seatnya dua-dua spesial Sun seperti di aslinya ya dan juga untuk strobonya disini sudah ada dua tumpuk lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya ini dua-duanya menggunakan sliding door ya atau pintu geser jadi terlihat elegan dan juga disini ada animasi kursi lipat ya untuk animasinya ini lalu kita cek untuk bagian dari belakangnya atau buritanya ya pengecek untuk fitur lampunya untuk fitur lampu disini untuk lampu hazardnya sudah menyala tapi untuk lampu sennya ini kurang kuningnya kurang kuning sedikit lalu kita cek sen kiri dan sen kanan ini menyala lampu malam lampu malam juga menyala ya dan lampu remnya terlihat juga menyala dengan normal dan juga lampu mundurnya menyala dengan normal ya lalu kita cek untuk bagian interiornya untuk bagian interior disini keren banget ya untuk ornamentnya itu rapi sekali dan juga detail banget ya untuk moodnya ini dan disini untuk pandangannya luas banget ya guys jadi untuk pandangannya enggak kehalang dari pilar ya atau topi atau bando ya karena disini menggunakan kaca single glass lalu kita akan mengecek untuk tombol animasinya animasi yang pertama itu adalah suspensi ya jadi ini busnya bisa ceper lalu animasi yang kedua membuka bagasi ya kanan kiri ini terbuka dua-duanya kiri dan kanan dan terbuka semua ya lalu untuk animasi ketiga ini cukup special guys ini membuka tutup bagian tv-nya ya di interior jadi kita bisa membuka dan menutup untuk untuk tv-nya ini lalu setelah itu kita akan cek untuk suspensinya sebentar malah mundur ya kita maju pertama kali digas itu rasanya lumayan berat ya jadi enak banget ini untuk settingannya nggak terlalu laju sangat dan untuk remnya lumayan bakem disini jadi kalian enggak perlu takut untuk remblom ya disini aduh sebentar kita mundur aja oke bagi kalian yang berminat dengan mode serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi oke ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya peperseptian channel salam besit mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati